Hai hai hai, perkenalkan nama aku Trila Neri Skianti dengan NIM A1A220005. Sekarang aku akan mereview film dari Harry Potter yang berjudul The Delti Hollows yang part 2, yang dirilis pada tahun 2011, disutradari oleh David Yates dan ditulis oleh J.K. Rowling. Ada juga karakter utama yang dimainkan oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, yang kedua ada Emma Watson sebagai Harmony Granger, yang ketiga ada Rupert Grint sebagai Ron Weasley. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Voldemort yang berhasil mengambil tongkat elder dari jasadnya Albus Dumbledore. Di waktu yang lain, Saversnap kini menjadi kepala sekolah di Hogwarts. Di hari yang lain, Harry dan kedua sahabatnya kemudian berusaha mencari taktik baru. Ia menanyai Ollivander mengenai Elder Wand dan mendapati bahwa pemilik terakhirnya adalah Dumbledore. Ia berusaha untuk mencegah Voldemort mengambilnya dari makang Dumbledore. Dibantu oleh Griphook, Hermione menyamar sebagai Bellatrix Lashrange, dan bersama-sama Harry dan Ron memasuki lemari besi Bellatrix di banking roads. Di sana, mereka menemukan satu lagi Horcruhawksnya yaitu Hufflepuff, Biala Hufflepuff Guys. Griphook kemudian mengkhianati mereka dan melarikan diri dan mencurigai pedang Godric Gryffindor. Harry, Ron, dan Hermione akhirnya berhasil melarikan diri. Tetapi si Voldemort menyadari bahwa mereka mencari Horcruks miliknya. Harry mendapatkan penglihatan segera setelah pelarian mereka. Ia dapat melihat melalui mata Voldemort dan mengetahui pikirannya. Voldemort telah mendatangi tempat-tempat Horcruksnya disembunyikan dan mengetahui bahwa mereka telah lenyap dan hancur. Secara ceroboh, Voldemort mengungkapkan bahwa Horcruks terakhir berada di Hogwarts. Harry, Hermione, dan Ron segera pergi ke Hogsmeade untuk mencari jalan masuk ke sekolah Hogwarts. Di Hogsmeade, mereka disudutkan oleh para pelahap mau dan diselamatkan oleh Aberford, Dumbledore, yaitu saudaranya Dumbledore. Aberford membuka jalan terowongan ke Hogwarts, di mana mereka disambut oleh Neville Longbottom. Di Hogwarts, Profesor McGonnell memerintahkan seluruh pasukan, guru, staff, dan para siswa untuk berjuang menghadapi Voldemort dan pasukan pelahap maut yang akan menyerang sekolah. Di sisi lain, Harry telah mengetahui lokasi mahkota Ravenclaw berada. Sementara, di kamar rahasia, Ron dan Hermione berhasil menghancurkan Horcruks Piala Hufflepuff dengan gigi basilik. Mengetahui Horcruksnya telah dihancurkan, Sifo Lemort dan pasukannya segera menyerang Hogwarts. Seluruh siswa, staff, dan guru berjuang melawan Voldemort dan pasukannya. Setelah menyelamatkan jiwa Draco Malfoy, Harry menemukan mahkota Ravenclaw tersebunyi di kamar kebutuhan dan benda itu berhasil dihancurkan. Di situ, Harry memberitahu bahwa ular Voldemort adalah Horcruks terakhir. Dengan segeralah Harry, Ron, dan Hermione mencari Voldemort agar bisa membunuh ularnya. Lalu, di Shrieking Shake, mereka mendapati Voldemort membunuh Saber Snap dengan tujuan untuk mentransfer kekuatan Elder Wayne kepada dirinya sendiri. Dalam sekaratnya, Snap memberikan memorinya kepada Harry. Dari memori itu terungkap bahwa Snap berada di sisi Dumbledore, didorong dengan cinta seumur hidupnya kepada Lily Potter. Lily Potter itu adalah ibu dari Harry Potter. Snap telah diminta Dumbledore untuk membunuh dirinya jika situasinya mengharuskan demikian. Karena bagaimanapun juga, hidupnya tidak akan lama lagi akibat kutukan yang terdapat di Horcruks cincin milik Count. Selanjutnya, terungkap bahwa Harry adalah Horcruks terakhir Voldemort. Dan ia harus mati juga sebelum Voldemort dapat dibunuh. Pasrah akan nasibnya, Harry mengorbankan diri dan Voldemort melancarkan kutukan untuk membunuhnya. Tapi alih-alih membunuh Harry, kutukan itu malah menghancurkan bagian dari jiwa Voldemort yang terdapat di tubuhnya. Pada akhirnya, setelah Nagini dibunuh oleh Neville, Voldemort berhasil dibunuh oleh Harry setelah mencoba menggunakan kutukan pembunuh Avada Kadabra terhadap Harry. Kutukan ini berbalik menyerang Voldemort sendiri oleh Eldrowing. Tongka tersebut ternyata berpihak pada Harry, bukan Voldemort. Harry yang memegang tongkat tersebut, memutuskan untuk mematahkan tongkat itu dan membuangnya ke jurang besar dekat sekolah. Agar tongkat itu tidak digunakan oleh penyihir jahat lainnya. Kini dunia sihir akhirnya kembali aman dan damai. Dalam kisah di akhir buku, pada tahun 2017, 19 tahun setelah pertempuran di Hogwarts, Harry dan Ginny Weasley telah memiliki dua anak bernama Albus Severus Potter dan Lily. Toko Malfoy memiliki anak bernama Scorpius. Ron dan Harmony telah memiliki dua anak bernama Rose dan Hugo. Mereka seluruhnya bertemu di stasiun kereta api King's Cross, untuk menghantar anak-anak mereka bersekolah ke Hogwarts. Oke guys, segitu aja ya cerita Harry Potter yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bye everyone, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.